Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Peristiwa hukum menyebabkan hukum, yaitu hukum objektif beraksi menjadi aktif Hukum objektif itu sendiri adalah ketentuan yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih Karena peristiwa hukum maka hukum memberi kepada subjek hukum haknya Peristiwa hukum menimbulkan hak Hak didefinisikan sebagai suatu tuntutan atau dapat juga dibuat oleh atau atas nama seorang individu atau kelompok pada beberapa kondisi atau kekuasaan Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir Dalam kamus bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar Milik kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menutup sesuatu, derajat, atau martabat Sedangkan, Dudu Suara Mahmudin dalam bukunya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hak adalah wewenang yang diberikan hukum objektif kepada subjek hukum Allen merumuskan hak sebagai suatu kekuasaan berdasarkan hukum yang dengannya seseorang dapat melaksanakan kepentingannya Selain itu, Holland melihat hak itu sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perbuatan atau tindakan seseorang tanpa menggunakan wewenang yang dimilikinya Tetapi didasarkan atas suatu paksaan masyarakat yang terorganisasi Terdapat teori-teori tentang hak yaitu 1. Teori kepentingan, langit teori Teori ini dipelobori oleh Rudolf von Cering yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung Hak itu sesuatu yang penting bagi bersangkutan yang dilindungi oleh hukum, yaitu hak itu suatu kepentingan terlindung Mudreh membantah teori ini dengan mengatakan bahwa hukum itu mempunyai tugas melindungi kepentingan dari yang berhak Tetapi orang tidak boleh mengacaukan hak dan kepentingan Lagi pula tidak jarang hukum melindungi kepentingan tanpa memberi hak kepada yang bersangkutan Misalnya, bantuan sosial kepada orang miskin atau anak-anak terlantar Hal ini dikarenakan ketentuan tentang fakir miskin dan anak-anak terlantar Dijamin oleh negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Tetapi tidak berarti bahwa fakir miskin dan anak-anak itu berhak atas pemeliharaan oleh negara 2. Teori kekuatan, will smekat teori Teori ini dipelopori oleh von Savigny dan Benhart Winsayt yang menganggap hak sebagai kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan Dan yang diberi oleh tata tertibu hukum kepada yang bersangkutan Berdasarkan kehendak tersebut maka yang bersangkutan dapat memiliki rumah, mobil, tanah, dan sebagainya Teori ini dibantah oleh Utrecht bahwa menurut teori ini orang gila dan anak di bawah umur tidak diberi hak karena mereka tidak dapat menyatakan kehendaknya Tetapi, mereka ditempatkan di bawah pengawasan atau perwalian Sehingga dapat memiliki rumah, mobil, tanah, dan sebagainya Juga hal ini dikarenakan yang dijalankan hak dari yang ditempatkan di bawah pengawasan atau perwalian adalah pengawasnya atau walinya Selain itu, Utrecht menemukakan bahwa menurut pasal 13 KUH berdata tidak ada manusia yang tidak mempunyai hak 3. Teori Fungsi Sosial Teori ini dipelopori oleh Leon Nuguin yang menyebutkan bahwa tiada manusia seorang pun tidak mempunyai hak Sebaliknya, dalam masyarakat bagi manusia hanya ada suatu tugas kemasyarakatan Tata tertibu hukum Tidak didasarkan atas hak dan kebebasan manusia, melainkan atas tugas-tugas sosial yang harus dijalankan oleh anggota masyarakat Dalam teori ini pengertian hak diganti dengan pengertian fungsi sosial Utrecht berpendapat bahwa teori ini memuat banyak hal-hal yang benar Tetapi sebagian besar sarjana hukum menganggap teori ini terlalu berlebihan atau overgraven Dengan hak yang dimilikinya, seseorang dapat mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan kepentingannya Misalnya, hak mendapat pendidikan dasar, hak mendapat rasa aman Namun, kekuasaan untuk memperoleh hak tersebut tetap dibatasi oleh undang-undang Hak yang terkandung dalam suatu perjanjian kerjasama adalah hak misbi atau hak relatif Yang memberikan mewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar Supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak bukan karena ia suatu dilindungi oleh hukum tetapi juga karena adanya pengakuan terhadapnya Selain itu, baton mengembukakan bahwa hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehandan Selain itu, suatu hak dapat timbul atas beberapa sebab seperti A. Adanya subjin hukum baru B. Adanya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian C. Seseorang yang telah melakukan kewajiban yang merupakan syarat mutlak untuk memperoleh hak itu D. Kada luar sa yang bersifat akuisitif, yaitu dapat melahirkan hak bagi seseorang Selanjutnya, Fitzgerald sebagaimana dikutip Sachito Raharjo, ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah sebagai berikut A. Tak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak E. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif C. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan Hal ini bisa disebut sebagai isi hak B. Komasian atau omisian menyangkut sesuatu yang bisa disebut objek dari hak B. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya Utreh menemukakan bahwa cara memperoleh haknya itu dengan cara sebagai berikut 1. Secara langsung Suatu hak timbul karena suatu peristiwa hukum Sehingga hak yang baru ada setelah peristiwa hukum itu terjadi, maka yang memperoleh hak itu mendapatkan secara langsung tidak diberikan atau diserahkan dari subjek hukum lain 2. Secara tidak langsung Memperoleh suatu hak dari subjek hukum lain, di mana hak tersebut telah ada sebelum peristiwa hukum tersebut terjadi, maka perolehan haknya terjadi secara tidak langsung Selain itu, Salmon juga mengemukakan bahwa pengertian hak yang dominan tersebut dapat ditafsirkan sebagai hak dalam arti yang sempit atau instricto sensu Di luar pengertiannya yang demikian, Salmon masih menyebut adanya tiga pengertian yang lain, yaitu kemerdekaan, kekuasaan, dan imunitas Apabila kita menyebut hak, maka sebetulnya semua pengertian itu sudah termasuk di dalamnya, yaitu A. Hak dalam arti sempit B. Kemerdekaan, libertis C. Kekuasaan, power B. Imunitas, imunitis Kemudian, Salmon menemukakan karakteristik atau ciri dari hak yang diatur oleh hukum, yaitu A. Melekat pada seseorang Orang ini disebut sebagai pemilik hak atau Pemegang hak B. Seseorang yang terkena oleh hak itu terikat oleh suatu kewajiban tertentu Orang ini disebut memiliki kewajiban atau subjek dari kewajiban C. Hak ini mewajibkan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan bagi kepentingan pemegang hak Inilah yang merupakan isi suatu hak B. Melakukan atau tidak melakukan perbuatan tadi berkaitan dengan suatu objek tertentu B. Setiap hak memiliki titel atau fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang atas dasar itu hak tersebut melekat pada seseorang Hak dan kewajiban termasuk dua hal yang tidak dapat dipisahkan Kedua hal tersebut memiliki keterkaitan yang erat di mana di situ ada hak yang dapat diperoleh Di situ pula ada kewajiban yang harus dijalankan Dalam hukum hak memiliki pengertian wewenang yang diberikan objek hukum kepada subjek hukum Misalnya wewenang yang diberikan objek hukum contohnya wewenang untuk memiliki sesuatu Barang ia dapat berbuat apa saja dengan barang tersebut asal tidak bertentangan Dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian bagi subjek hukum yang lain Dalam contoh tersebut hak kepemilikan Eidong Sreh Dalam pasal 570 KUH berdata disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan Dengan cara bagaimanapun juga asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan hukum Yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain Mutreh menemukakan bahwa hak itu dibagi dalam dua kategori Yaitu hak mutlak absoluta rehten dan hak relatif atau ismi relatif rehten Hak biasanya dibagi dalam dua golongan besar yaitu 1. Hak mutlak Hak mutlak adalah setiap kekuasaan mutlak yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum Untuk berbuat sesuatu atau bertindak akan memperhatikan kepentingannya Hak mutlak merupakan hak yang diberikan kekuasaan kepada yang bersangkutan untuk wajib dihormati oleh setiap orang Kekuasaan ini mutlak dikarenakan berlaku terhadap setiap subjek hukum setiap subjek hukum lain Hak mutlak dibagi menjadi tiga golongan A. Hak pokok manusia B. Hak publik absolut C. Sebagian dari hak privat kemudian terdiri atas 1. Hak pribadi manusia Adalah hak atas dirinya sendiri yang oleh hukum diberi kepada manusia Hak ini tidak dapat diserahkan kepada subjek hukum lain 2. Hak keluarga mutlak Adalah hak yang ditimbulkan karena hubungan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain 3. Sebagian dari hak atas kepunyaan Yaitu hak kebendaan dan hak atas benda imaterial ciptaan orang Hak kepunyaan adalah hak untuk memperoleh kenikmatan seluas-luasnya dari suatu benda dan mempergunakan benda itu tanpa batas Benda tersebut dapat dipindah tangankan, dijual maupun dihadiahkan Merupakan hak atas kekayaan yang dapat dihargai dengan uang Hak kebendaan adalah kekuasaan absolut yang oleh hukum diberi kepada subjek hukum supaya dengan langsung menguasai suatu benda di dalam tangan Siapapun juga benda itu tinggal 2. Hak relatif Hak relatif adalah setiap kekuasaan atau kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum lain tertentu Dengan kata lain, hak ini hanya dapat dilakukan oleh suatu subjek hukum tertentu Kekuasaan ini hanya berlaku terhadap satu subjek hukum tertentu dan tidak terhadap subjek hukum lain Hak relatif dibagi dalam tiga golongan A. Hak publik relatif B. Hak keluarga relatif C. Hak kekayaan relatif Selanjutnya, menurut Kurzon, dikutip oleh Sacipto Raharjo, hak dapat dikelompokkan sebagai berikut 1. Hak-hak yang sempurna dan tidak sempurna A. Hak-hak yang sempurna Hak yang dapat dilaksanakan melalui hukum seperti kalau perlu melalui pemaksaan oleh hukum Hak yang sempurna adalah hak yang ditandai oleh pengenuhan kewajiban yang sempurna B. Hak-hak yang tidak sempurna Hak yang diakui oleh hukum tetapi tidak selalu dilaksanakan oleh pengadilan Hak yang tidak sempurna juga dikenal dan diatur oleh hukum tetapi tidak dapat dipaksakan 2. Hak-hak utama dan tambahan A. Hak-hak utama Hak yang diperluas oleh hak-hak lain B. Hak-hak tambahan Hak yang melengkapi hak-hak utama Misalnya perjanjian sewa menyewa tanah memberikan hak tambahan kepada hak utama dari pemilik tanah 3. Hak-hak publik dan perdata A. Hak-hak publik Hak yang ada pada masyarakat umumnya, yaitu negara B. Hak-hak perdata Hak yang ada pada perorangan, yaitu hak seseorang 4. Hak-hak positif dan negatif A. Hak-hak positif Hak yang menuntut dilakukan perbuatan-perbuatan positif dari pihak tempat kewajiban korelatifnya, seperti hak untuk menerima keuntungan pribadi B. Hak-hak negatif Hak yang menyebabkan timbulnya kewajiban yang negatif 5. Hak-hak milik dan pribadi A. Hak-hak milik Hak yang berhubungan dengan barang-barang yang dimiliki oleh seseorang yang biasanya bisa dialihkan B. Hak-hak pribadi Hak yang berhubungan dengan kedudukan seseorang yang tidak pernah bisa dialihkan Selanjutnya, hak juga dapat lenyap Hal ini diakibatkan oleh beberapa sebab antara lain 1. Pemegang hak tersebut meninggal dunia dan kebetulan tidak ada pengganti atau ahli waris yang ditunjuk Baik ditunjuk oleh pemegang hak maupun oleh hukum 2. Masa berlakunya telah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi 3. Telah diterimanya suatu benda yang menjadi objek hak itu sendiri 4. Kadaluarsa yang bersifat ekstinktif, yaitu kadaluarsa yang menghapuskan hak Dalam hubungannya dengan hak perlu dijelaskan tentang kewajiban Kewajiban adalah perbuatan yang seseorang harus melakukannya Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban adalah kesalahan Seseorang dapat memiliki kewajiban disebabkan oleh kedudukannya Kewajiban adalah pemenuhan kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum Jika tidak dilaksanakan dapat mendatangkan sanksi bagi yang misalnya Wajib mematuhi ramu-ramu lalu lintas dan wajib membayar pajak Tidak selalu kewajiban satu orang sepadan dengan hak orang lain Kewajiban tidak selalu perlu dikaitkan dengan hak Bisa juga kewajiban dikaitkan dengan tanggung jawab Karena tanggung jawab pula merupakan kerangka acuan untuk membahas kewajiban Dengan demikian, pengertian tanggung jawab mengandung juga pengertian kewajiban Kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum Contoh kewajiban bagi setiap warga negara untuk membayar pajak kepada negara Dari contoh kewajiban membayar pajak itu warga negara dapat menuntut hak kepada negara Untuk mendapatkan infrastruktur yang layak Jadi antara hak dan kewajiban memiliki hubungan yang erat dalam hukum Selanjutnya, kewajiban bisa timbul atas beberapa sebab 1. Diperolehnya suatu hak dengan syarat harus memenuhi kewajiban tertentu 2. Adanya suatu perjanjian yang telah disepakati bersama 3. Telah menikmati hak tertentu harus diimbangi dengan kewajiban tertentu 4. Kada luar sah Misalnya adanya kewajiban baru membayar denda atas pajak kedaraan bermotor bagi yang telat membayar pajak Selain itu, menurut Kurson, kewajiban-kewajiban dapat dikelompokkan sebagai berikut 1. Kewajiban-kewajiban yang mutlak dan misli A. Kewajiban mutlak Kewajiban yang tidak mempunyai pasangan hak kewajiban yang tertuju kepada diri sendiri yang diminta oleh masyarakat pada umumnya Hanya ditujukan kepada kekuasaan yang membawahinya B. Kewajiban relatif misli Kewajiban yang melibatkan hak pihak lain 2. Kewajiban-kewajiban publik dan perdata A. Kewajiban publik Kewajiban yang berkorelasi dengan hak-hak publik seperti kewajiban untuk mematuhi hukum di dana B. Kewajiban perdata Kewajiban yang berkorelasi dengan hak-hak perdata seperti kewajiban yang timbul dari perjanjian 3. Kewajiban-kewajiban yang positif dan yang negatif A. Kewajiban positif Kewajiban positif menghendaki dilakukannya perbuatan positif seperti kewajiban penjual untuk menyerahkan barang kepada pembelinya B. Kewajiban negatif Kewajiban negatif adalah kewajiban yang menghendaki agar suatu pihak tidak melakukan sesuatu seperti kewajiban seorang untuk tidak melakukan sesuatu yang mengganggu milik tetangganya 4. Kewajiban-kewajiban universal umum dan khusus A. Kewajiban universal Kewajiban universal ditujukan kepada semua warga negara seperti yang timbul dari undang-undang B. Kewajiban umum Kewajiban umum ditujukan kepada segolongan orang-orang tertentu seperti WNA C. Kewajiban khusus Kewajiban khusus adalah kewajiban yang timbul dari bidang hukum tertentu seperti kewajiban dalam hukum perjanjian 5. Kewajiban-kewajiban primer dan yang bersifat memberi sanksi A. Kewajiban primer adalah kewajiban yang tidak timbul dari perbuatan yang melawan hukum seperti kewajiban seseorang untuk tidak mencemarkan nama baik orang lain B. Kewajiban sanksi Kewajiban yang semata-mata timbul dari perbuatan yang melawan hukum seperti kewajiban tergugat untuk membayar gugatan pihak lain yang berhasil memenangkan perkara Di samping itu, kewajiban dapat timbul kewajiban juga dapat lenyap atas beberapa sebab 1. Meninggalnya seseorang yang mempunyai kewajiban tanpa ada yang menggantikannya 2. Masa berlakunya telah habis dan tidak dapat diperpanjang kembali 3. Kewajiban tersebut telah dimenuhi oleh yang bersangkutan 4. Hak yang melahirkan kewajiban telah hilang 5. Kada luar sa yang ekstintif, yaitu kada luar sa yang menghapus kewajiban 6. Ketentuan undang-undang 7. Kewajiban telah dialihkan kepada orang lain 8. Diluar kemampuan manusia, sehingga manusia itu tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Kegiatan belajar 3 akan dibahas di video selanjutnya Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini Semoga dapat bermanfaat membantu menemani belajar modul buku materi pokok universitas terbuka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in next video Terima kasih telah menonton